Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masuk kita pada pertemuan yang ke-12 Mengenai transfer pricing Bab yang ke-11 Kita lihat pendahuluan dari transfer pricing Perusahaan itu terutama perusahaan multinasional Sebagai pelaku perdagangan internasional Dia akan memiliki banyak keuntungan Diantaranya keuntungan yang dia dapat Dari barang-barang yang dia jual Yang melintasi negara Atau cross border transaction Namun dengan adanya Multinasional enterprises Atau perusahaan multinasional Akan muncul penghindaran pajak Salah satu caranya Dengan menggunakan profit shifting Yakni suatu negara Ke negara yang lain Melalui transaksi hubungan istimewa Kemudian transaksi tersebut Dinamakan dengan transaksi afiliasi Ada pun harga yang diberikan Untuk tujuan menggeser laba Disebutnya sebagai harga transfer Atau transfer pricing Disini ada pengertian transfer pricing Yaitu kebijakan suatu perusahaan Dalam menentukan harga transfer Suatu transaksi antar pihak Yang dipengaruhi hubungan istimewa Tujuannya untuk mentransmisikan data keuangan Di perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain Berikut ini adalah Esensi Dari transfer pricing Transfer pricing sebenarnya diperbolehkan Apabila hal itu benar-benar dibutuhkan Tetapi Adanya perbedaan tarif pajak Mengakibatkan orang yang mempunyai perusahaan Di lebih dari satu negara Memanfaatkannya untuk Menghindari pajak Caranya adalah Dia bisa memindahkan penghasilan Ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah Atau yang dipindahkan itu adalah biaya Transfer pricing memindahkan antara dua Penghasilan dan biaya Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan pajak yang lebih rendah Efeknya apa? Efeknya adalah Adanya pengalihan penghasilan Yang mengakibatkan Pajak itu menjadi lebih rendah Oleh karenanya Negara yang diuntungkan Adalah negara yang tarif pajaknya rendah Rekayase-rekayase yang bisa dilakukan Agar pajaknya rendah Melalui skema transfer pricing Yaitu Bisa menggunakan hal-hal yang ada di sebelah kanan ini Ada kita atur Harga penjualannya Kita atur COBM-nya Kemudian biaya-biayanya Tadi di awal sudah disebutkan Transfer pricing itu antara memindahkan penghasilan Dan memindahkan biaya Nomor satu Harga penjualan Adalah Ngomongin tentang pendapatan Ini pendapatan Kemudian Yang bawah lainnya Dari mulai alokasi biaya Sampai dengan Paling bawah Ini rekayasa terhadap biaya Kemudian Kemudian Transfer pricing itu bisa dilakukan Apabila Apabila Adanya hubungan istimewa Tadi di awal Pada saat kita Membahas tentang Transfer pricing Slide yang ini Ada Kata-kata Yang dipengaruhi Hubungan istimewa Jadi Sarat transfer pricing adalah Adanya Hubungan istimewa Seperti itu Kita lihat Apa itu Hubungan istimewa Hubungan istimewa Yaitu Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa Dengan Ciri Yaitu Pengaruh Signifikan Atas Pihak lain Pengaruh Signifikan itu Seperti apa Kita lihat Dijelaskan Dalam Undang-Undang PPH Pasal ke 18 Ayat yang Keempat Disebut Memiliki hubungan Istimewa Apabila Mempunyai Pengaruh Signifikan Sebagaimana Yang disebutkan Di awal Tadi Di sebelum Slide ini Yang ini Yaitu Apabila Memiliki Penyertaan Paling Rendah Paling Rendah itu Wartinya Paling Kecil 25% Itu Serat yang Pertama Atau Ciri yang Pertama Dia memiliki Signifikan Atau Pengaruh Signifikan Kemudian Yang kedua Adalah Wajib Pajak Itu Memiliki Memiliki Atau Menguasai Wajib Pajak Lainnya Baik Itu Satu Dua Atau Lebih Dimana Penguasaannya Itu Dilakukan Oleh Pihak Yang Sama Hubungan Istimewa Ini Ada Hubungannya Apabila Dengan Manajemen Penguasaan Manajemen Dan Penguasaan Teknologi Kemudian Yang ketiga Ada Hubungan Keluarga Baik itu Sedara Maupun Semenda Adapun Makna Dari Semenda Atau Satu Derajat Kamu Baca Disini Nah Setelah Kita Mengetahui Adanya Hubungan Istimewa Antara Perusahaan Di Beberapa Negara Maka Kita Bisa Melakukan Yang Namanya Transfer Pricing Dan Pada Saat Itulah Fiskus Akan Mencurigai Apakah Harga Transfer Atau Biayanya Itu Wajar Atau Enggak Kita Lihat Bagaimana Caranya Menangani Transfer Pricing Di Pasal 18 Ayat 3 Undang Undang PPH Disebutkan Yaitu Apabila Terdapat Transfer Pricing Antara Suatu Entitas Dengan Entitas Lain Yang memiliki Hubungan Istimewa Maka Harus Dilakukan Yang Namanya Kesesuaian Disini Ada kata-kata Kesesuaian Dengan Kewajaran Dan Kelajiman Usaha Jadi Apabila Kamu Punya Perusahaan Di Luar Negeri Itu Akan Dilihat Harga Jualnya Atau Biayanya Oleh Fiskus Nanti Akan Ada Metode Untuk Mengetahui Hal Tersebut Kita Lihat Yang Dilakukan OECD Di Dalam OECD Guidelines Ada Sekitar 8 Panduan Untuk Menentukan Apakah Itu Merupakan Wajar Atau Tidak Wajar Ada Yang Namanya Arms Length Principle Nanti Akan Dibahas Kemudian Traditional Transaction Method Kemudian Metode Metode Lainnya Baik Itu Metode Yang Berhubungan Dengan Penjualan Ataupun Metode Yang Berhubungan Dengan Biaya Biaya Apapun Itu Makanya Disini Ada Tentang Harta Tidak Berwujud Jasa Antar Group Sampai Ke Cost Contribution Arrangement Kita Lihat Yang Pertama ALP Biasa Disingkat Seperti Itu Atau Arms Length Principle Prinsipnya Ada Empat Kita Bandingkan Ini Yang Melakukan Adalah Fiskus Kita Bandingkan Dengan Yang Sebanding Kemudian Baru Kita Menentukan Metode Yang Paling Tepat Kemudian Kita Terapkan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Wajar Dan Lazim Ada Standarnya Namun Tentu Standar Ini Masih Bisa Di Atur Apakah Sesuai Dengan Standar Atau Enggak Dan Terakhir Segala Sesuatu Yang Dilakukan Baik Itu Oleh Perusahaan Maupun Oleh Fiskus Wajib Melakukan Pendokumentasian Buat Apa Untuk Mempertanggungjawabkan Apa Yang Sudah Dia Lakukan Berikutnya Masih Menggunakan ALP Menggunakan Yang Namanya Norma Norma Di Sini Dikatakan Bahwa Harga Atau Laba Itu Harus Ditentukan Oleh Pasar Yang Wajar Misalkan Kamu Biasa Jual Ke Pembeli Biasa Itu 10 Ribu Kemudian Kamu Jual Ke Anak Perusahaan Atau Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Itu 2 Ribu Maka Itu Tidak Wajar Karena Gap Terlalu Jauh Jadi Kalau Misalkan 10 Ribu Harga Jual Kita Harga Pasarnya Misalkan 9 Ribu Tapi Kita Punya Transaksi Dengan Hubungan Istimewa Sampai Jual 2000 Itu Terindikasi Kuat Melakukan Transfer Pricing Yang Tidak Diperbolehkan Kemudian Tidak Boleh Transaksinya Lebih Dari 10 Miliar Dalam Satu Tahun Pajak Namun Tentu Ini Dilihat Dikondisikan Sesuai Dengan Ukuran Dari Perusahaan Berikutnya Masih Dengan OECD Guidelines Kita Berbicara Tentang Analisis Kesebandingan Kalau Analisis Kesebandingan Ini Kita Menggunakan Perbandingan Yang Memiliki Kondisi Dan Kondisi Kondisi tersebut Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Harga Atau Labah Kenapa? Karena Misalkan Kita Biasa Jual 10.000 Di Indonesia Kita Tidak Mungkin Jual 10.000 Di Singapura Karena Kondisinya Yang Membutuhkan Biaya Tambahan Ini Adalah Analisis Kesebandingan Oleh Karnanya Ketersediaan Data Pembanding Itu Harus Ada Dan Harus Sama Makanya Wajib Pajak Pun Apabila Ingin Melakukan Transfer Pricing Harus Juga Membandingkan Dengan Perusahaan Yang Sebanding Seperti Itu Inilah Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesebandingan Ada Empat Karakteristiknya Harus Sama Fungsinya Ketentuannya Keadaan Ekonomi Bahkan Sampai Ke Strategi Usaha Untuk Menentukan Perusahaan Yang Akan Menjadi Pembanding Untuk Kita Misalkan Kita Jualannya Adalah Tenda Untuk Camping Dengan Grade A Kita Pun Harus Mencari Perusahaan Yang Sejenis Dengan Perusahaan Kita Karakteristiknya Sama Bahkan Strategi Usahanya Pun Hampir Mirip Dengan Kita Maka Kita Bisa Transfer Pricing Kepada Perusahaan Yang Ada Di Negara Luar Sehingga Tidak Terindikasi Melakukan Transfer Pricing Yang Ilegal Disini Ada Metode Lain Yaitu Penghitungan Harga Wajar Ada Lima Metode Penentuan Harga Transfer Yang Nanti Akan Dijelaskan Lebih Rinci Dan Ada Contoh Soalnya Juga Yaitu Ada Cup Comparable Uncontrolled Price Yang Kedua R RPM Resale Price Method Yang C Cost Plus Method Kemudian Profit Split Method Dan Yang Kelima Transactional Net Margin Method TM M Kita Lihat Untuk Metode Cup Cup Ini Intinya Adalah Membandingkan Harga Dengan Harga Barang Yang Tidak Punya Hubungan Istimewa Artinya Yang Tadi Saya Berikan Contoh Kita Lihat Contoh Yang Lebih Real Disini Ada PT RK Memiliki Saham 25% Berarti Dia Sudah Memenuhi HI Hubungan Istimewa Sesuai Undang-Undang PPH Yang Tadi Di Awal Kita Sebutkan Disitu PT RK Melakukan Penyerahan Barang Kepada PT Restu Yang Tidak Lain Adalah Perusahaan Yang Punya Hubungan Istimewa Harganya Rp1.600 Kemudian Masalah Muncur PT RK Ke PT Restu Ngejual Rp1.600 PT RK Ke PT Bersama Ngejualnya Rp2.000 Apakah Diperbolehkan Seperti ini Kita Lihat Pembaharsanya Di bawah Pada Contoh Tersebut Harga Pasar Sebanding Adalah Yang Dijual PT Bersama Jadi Harus Menggunakan Harga Pasar Sebanding Yang Tidak Ada Hubungan Istimewa Jadi Dengan Menggunakan CAP Atau Comparable On Uncontrolled Price Yaitu Adalah Rp2.000 Jadi Ketika PT RK Membuat Atau Menghitung Labak Yang nantinya Akan menjadi PKP Penghasilan Kenapa Jak Harus Menggunakan Harga Pasar Yaitu Yang Rp2.000 Berikutnya Ada Kondisi Yang Pas Apabila Menggunakan CAP Ini Yaitu Barangnya Itu Memiliki Karakteristik Yang Identik Dan Kondisinya Pun Sebanding Mungkin Kenapa PT RK Ngejual Ke PT RESTU 1600 Karena Jaraknya Dekat Belinya Sangat Banyak Ada pun PT RK Dengan PT Bersama Jaraknya Jauh Kemudian Belinya Sedikit Itu Berbeda Kondisi Makanya Ketika Mau menerapkan CAP Harus Ada Kondisi Kondisi Ini Yang Dipenuhi Yaitu Barangnya Harus Identik Sama Karakteristik Kemudian Yang Kedua Adalah Pihak Yang Punya Hubungan Istimewa Itu Tidak Memiliki Hubungan Istimewa Identik Atau Memiliki Tingkat Kesebandingan Yang Tinggi Sehingga Dapat Dilakukan Penyesuaian Yang Akurat Untuk Menghilangkan Pengaruh Dari Perbedaan Kondisi Yang Timbul Apabila Kondisi Kondisi Ini Tak Bisa Dipenuhi Maka Tidak Boleh Pakai CAP Karena Ini Harus Benar-benar Harus Bisa Comparable Disebandingkan Oke Kita Masuk Ke Metode Yang Kedua RPM Resale Price Method Inti Dari RPM Yaitu Membandingkan Transaksi Produk Antara Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dengan Harga Jual Kembali Resale Tentu Setelah Dikurangi Labak Kotor Wajar Kita Lihat Contohnya Masih PT. RK Dia punya 25% Sahamnya PT. Restu Bayarnya Tadi Rp1.600 Ketika Dia Jual Ke PT Yang Lain Yaitu Tidak Disebutkan Dia Jualnya Rp2.500 Labak Kotor Sebanding Adalah 20% Dari Harga Jualnya Untuk Mencoba Menguji Kewajaran Dengan Menggunakan RPM Maka Metode Penjualan PT. RK Ke PT. Restu Yang Wajar Yaitu Rp2.000 Dapat Dari mana Rp2.000 Rp2.000 Dapatnya Dari sini Yang ada Dalam Kurung Rp2.500 Rp2.500 Dikurangi Rp2.500 Rp2.500 Itu adalah Laba Kotor Sebanding Rp2.000 Dikali Rp2.500 Rp2.500 Rp2.000 Harga Hasilnya Adalah Rp2.000 Jadi Tentu Ketika Menggunakan RPM Penjualannya Harus Rp2.000 Tidak Boleh Rp1.600 Sekali Lagi Tentu Yang Dilihat Bukan Hasil Akhirnya Tapi Cara Mengerjakannya Kalau Misalkan Laba Kotor Sebandingnya Adalah 30% Harga Wajarnya Pun Jadi Beda Seperti Itu Ini Kondisi Yang Harus Dipenuhi Apabila Ingin Menerapkan Metode RPM Harga Penjualan Kembali Yaitu Harus Punya Kesebandingan Yang Tinggi Antara WP Yang Punya Hubungan Istimewa Dengan WP Yang Tidak Punya Hubungan Istimewa Khususnya Itu Berdasarkan Fungsi Meskipun Barangnya Berbeda Kemudian Reseller Tidak Memberikan Nilai Tambah Yang Signifikan Atas Barang Atau Jasa Yang Diperjual Belikan Maksudnya Reseller Adalah Menjual Kembali Seperti Di Contoh Ini PT. RK Menjual Ke PT. Restu PT. Restu Menjual Kepada Pihak Luar PT. RTRK Menjual Rp1.600 PT. Restu Menjual Rp2.500 Tapi Harga Rp2.500 Ini Setelah Dihitung Terlalu Tinggi Harusnya Adalah Rp2.000 Oke Selanjutnya Metode Dalam Analisis Kewajaran Yaitu Cost Plus Method Kalau Ini Dilakukan Dengan Menambah Tingkat Laba Kotor Wajar Yang Diperoleh Perusahaan Yang Sama Dari Transaksi Dengan Pihak Yang Tidak Punya Hubungan Istimewa Atau Tingkat Laba Kotor Diperoleh Perusahaan Lain Kita Lihat Contohnya Disini Ada PT. ARKA Punya Bahan Baku Yang Tidak Punya Hubungan Istimewa Dengan PT. ARKA Harganya Adalah Rp1.500 Kemudian Laba Kotor Yang Pada Umumnya Diperoleh Dari Perusahaan Yang Sama Dengan PT. ARKA Yaitu 40% Dari Harga Poko Jadi Harga Wajarnya Adalah Rp2.100 Apabila PT. ARKA Menjual Laba Kepada PT. Restu Itu Misalkan 1200 1700 1400 Itu Tidak Wajar Terlalu Kecil Kenapa Terlalu Kecil Berarti Ada Indikasi Laba Itu Ingin Diserahkan Kepada PT. Restu Tapi Kalau Terlalu Tinggi Misalkan 2600 2800 Ada Indikasi Ingin Mengecilkan Pajak Yang Terutang Oleh PT. ARKA Seperti Oke Bedanya Antara Cost plus Method Dengan RPM Apabila RPM Itu Harga Resale Laba Kotor Laba Kotor Resale Laba Kotor Resale Kalau Cost plus Method Itu Laba Kotor Perusahaan Sejenis Beda ya Kalau RPM Tadi Laba Kotor Resale Tadi PT. RTRK Jual Ke PT. Apa PT. Restu PT. Restu Jual Ke Luar Yang Dilihat Adalah PT. Restu Ngejual Keluarnya Berapa Perset Kalau Cost plus Method PT. RTRK Punya Barang Berapa Kemudian Dia Jual Berapa Dibandingkan Dengan Perusahaan Yang sejenis Dengan PT. RTRK Itulah Laba Kotor Untuk Cost plus Method Disini Ada Kondisinya Apabila Barang Setengah Jadi Dijual Kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Yang Keduanya Ada Perjanjian Atau Long Term Buy and Supply Agreement Kontrak Jual Beli Jangka Panjang Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Kemudian Yang Ketiga Yaitu Penyediaan Jasa Berikutnya Yaitu PSM Profit Split Method Kalau Ini Identifikasinya Itu Adalah Laba Gabungan Atas Transaksi Afiliasi Tadi Di awal Dijelasin Tentang Transaksi Afiliasi Transaksi Yang Memiliki Hubungan Istimewa Biayanya Atau Harganya Disebut Transfer Pricing Dibagi Oleh Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dengan Dasar Dapat Diterima Secara Ekonomi Yang Memberikan Pemperkiraan Pembagian Laba Yang Layak Akan Terjadi Dan Tercermin Dari Kesepakatan Biasanya Di kontraknya Perjanjian Tapi Dengan Orang Atau Pihak Yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa Dengan Metode Contribution Profit Split Method Atau Metode Sisa Pembagian Laba Kita Lanjut Ke Berikutnya Kondisi Kondisi PSM Kalau PSM Ini Transaksi Antara Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sangat Terkait Satu Sama Lain Sehingga Tidak Mungkin Untuk Dilakukan Kajian Secara Terpisah Kemudian Yang Kedua Adalah Terdapat Barang Tidak Berwujud Yang Unik Antara Pihak Pihak Yang Bertansaksi Yang Menyebabkan Kesulitan Dalam Menemukan Data Pembanding Yang Tepat Kemudian Berikutnya Langkah Penerapan Metode Pembagian Laba Ini Tidak Diberikan Contoh Karena Ini Jarang Terjadi Karena Kondisinya Yang Susah Karena Harus Terkait Satu Sama Lain Bahkan Harus Barang Tidak Berwujud Yang Unik Ini Adalah Langkah Langkah Dalam Melakukan Metode Tersebut Kita Gampungkan Laba Bersih Menjadi Satu Kemudian Kita Tentukan Fungsinya Identifikasi Data Eksternal Apa Yang Berhubungan Sama Dengan Fungsi Aset Dan Risikonya Kemudian Melakukan Analisis Pasal Eksternal Kemudian Pembobotan Atas Atas Laba Tersebut Kemudian Mengalokasikan Laba Sesuai Bobot Tiap Pihak Aviasi Lalu Akan Dihitung Untuk Menentukan Laba Wajah Akan Dikoreksi Apabila Terjadi Kelebihan Kemudian Apabila Terjadi Kekurangan Berikutnya Adalah Profit Split Method Atau PSM PSM Ini Dimana Kedua Kedua Pihak Harus Mempunyai Kontribusi Unik Dan Sangat Bernilai Itu Namanya Profit Split Method Ini Biasanya Ada di Perusahaan Perusahaan Teknologi Berikutnya Ada TNMR Transactional Net Margin Method Kalau Ini Membandingkan Persentasi Laba Bersih Terhadap Biaya Penjualan Aktiva Ada Rumusnya Kemudian Ini Rumusnya Kita Gunakan Net Margin Laba Bersih Dibagi Penjualan Kali 100% Kemudian Net Markup Laba Bersih Dibagi HPP Plus Biaya Operasi Kali 100% Dan ROA Laba Bersih Usaha Dikurangi Total Operating Asset Dikali 100% Kondisi Kondisi Bisa Digunakan Untuk TNMR Ini Harus Mempunyai Kontribusi Khusus Dan Melakukan Transaksi Yang Kompleks Dan Transaksi Yang Berhubungan Satu Sama Lain Berikutnya Kita Akan Membahas Tentang Transaksi Yang Berhubungan Dengan Jasa Nah Apabila Terjadi Transaksi Jasa Antara Perusahaan Yang memiliki Hubungan Internasional Hubungan Istimewa Maka Ada Prinsip-prinsip Yang harus Dipenuhi Agar Harga Tersebut Wajar Karena Kita Tahu Jasa Itu Tidak Berwujud Hanya Berwujud Berupa Invoice Dan Apabila Kita Telusuri Juga Tidak Mudah Disini Yang Pertama Adalah Penyerahan Jasanya Harus Benar-benar Terjadi Setiap Jasa Akan Memiliki Karaplistiknya Sendiri Sehingga Fiskus Maupun Wajib Pajak Harus Bisa Membuktikan Bahwa Ini Benar-benar Terjadi Seperti Seorang Akuntan Jasa Akan Terlihat Dari Misalkan Temuan Auditnya Opini Auditnya Dan Lain Sebagainya Kemudian Nilai Transaksi Itu Harus Harus Memiliki Nilai Yang Sama Dengan Transaksi Apabila Itu Bukan Dengan Perusahaan Yang Tidak Memiliki Hubungan Istimewa Seperti CUP Tadi Kemudian Transaksi Jasa Itu Termasuk Biaya Atau Pengeluaran Yang Terjadi Dengan Hubungan Kegiatan Induk Seperti Rapat Pemegang Saham RUPS Kemudian Kewajiban Pelaporan Perusahaan Induk Jadi Harus Ada Hubungannya Dengan Kegiatan Kegiatan Ini Termasuk Kegiatan Kegiatan Ini Berikutnya Transaksi Harta Tidak Berwujud Apabila Transaksi Harta Tidak Berwujud Sebagaimana Kita Tahu Hartanya Tidak Berwujud Dan Jangkanya Panjang Contohnya Paten Kemudian Merak Dan Sebagainya Maka Transaksi Harta Tidak Berwujud Itu Memiliki Hubungan Istimewa Dianggap Wajar Apabila Memenuhi Ketentuan Sebagai Berikut Manfaat Dari Harta Tidak Berwujud Itu Benar Benar Tidak Mungkin Seperti Contoh Dari Merak Lazada Yang Diakuisisi Atau Dibeli Oleh Alibaba Dia Tetap Menggunakan Lazada Tapi Itu Benar Benar Terjadi Ada Manfaatnya Misalkan Barang-barang Alibaba Jadi Masuk Ke Lazada Dan Sebagainya Kemudian Terdapat Manfaat Ekonomis Atau Komersial Kemudian Ada Transaksi Pihak Yang Mempunyai Buan Istimewa Punya Nilai Yang Sama Jadi Selalu Dalam Transfer Pricing Itu Harus Bisa Dipertahun Jawabkan Bahwa Nilainya Itu Sama Dengan Perusahaan Yang Sebanding Kemudian Ini Pertimbangannya Harus Bisa Dipertimbangkan Antara Keterbatasan Geografis Eksklusifitas Hak Yang Dialihkan Kemudian Keberan Hak Pihak Yang Memperoleh Harta Tak Berwujud Dan Ini Semua Harus Dipertimbangkan Memang Yang Di Agung-agungkan Itu Kesamaan Nilai Kesamaan Nilai Tapi Tentu Harus Dicek Dulu Apakah Itu Benar-benar Harus Sama Persis Atau Tidak Dan Biasanya Itu Tidak Karena Harus Ada Ini Pertimbangan Antara Lain Sebagai Berikut Ini Yang Tiga Ini Kemudian Ada Cost Contribution Arrangement Ini Kesepakatan Bersama Dalam Hal Biaya Untuk Perbagi Risiko Menghasilkan Atau Mendapatkan Aset Jasa Atau Hak Untuk Menentukan Fungsi Dan Peranan Pada Pihak Di Kesepakatan Tersebut Kalau Terjadi Cost Contribution Arrangement Ini Maka Pihak Itu Bisa Berhak Mendapatkan Manfaat Atas Kontribusi Biaya Tersebut Terakhir Yaitu Tentang Dokumentasi Transfer Pricing Dimana Semuanya Harus Didokumentasikan Dengan Baik Yang Isinya Adalah Satu Set Dokumen Induk Dan Satu Set Lampiran Dari Dokumen Induk Dokumen Itu Berisi Penentuan Harga Wajar Atau Labah Wajar Yang Wajib Disediakan Oleh WP Mencakup Ini Ada Gambaran Gambaran Struktur Usaha Kepemilikan Organisasi Kemudian Kebijakan Penetapan Harga Kenapa Di Indonesia Harganya Segini Di Singapura Harganya Segitu Kemudian Hasil Analisis Kesebandingan Kenapa Harganya Segitu Dijadikan Atau Dibuat Dasar Karena Perusahaan Sejenis Hal Segini Kemudian Pembandingnya Kita Di antara Perusahaan Perusahaan Yang Menjadikan Pembanding Kita pilih Salah satu Dan tentu Apa Alasannya Apakah Volume Usahanya Usahanya Sama Strategi Usahanya Sama Kemudian Struktur Koalisasinya Sama Dan Lain Sebagainya Kemudian Harus Juga Dijelaskan Di dokumen Itu Kenapa Menolak Metode Yang Lain Tadi Ada lima Metode Misalkan Menggunakan CAP Atau Menggunakan Postgres Metode Atau Yang Lainnya Itu Disebutkan Alasannya Pasti Alasannya Yaitu Sebagiannya Kondisi Yang Tidak Memenuhi Disini Ada Correlative Adjustment Kalau Correlative Adjustment Itu Otoritasnya Ada Di Fiskus Negara Lain Termasuk Di antaranya DGP Yang Ada Di Indonesia DGP Akan Bisa Melakukan Correlative Adjustment Apabila Penghitungan TKP Dibutuhkan Penyesuaian Misalkan Disini Dijelaskan DGP Atas Penghitungan Penghasilan Dan Pengurangan Kita Tahu Kita Selalu Dikoreksi Kan Ada Yang Namanya Beda Tetap Dan Beda Sementara Nah Ada Juga Interpretasi Interpretasi Yang Berbeda Makanya Tentu Fiskus Akan Memeriksa Apakah Ini Bisa Jadikan Biaya Atau Tidak Begitupun Dengan Transaksi Hubungan Istimewa Atau Transfer Pricing Ini Kemudian Kemudian Otoritas Pajak Pajak Negara Lain Pun Bisa Melakukan Hal Yang Sama Apabila Terjadi Transaksi Wajib Pajak Dalam Negeri Yang Termasuk BUT Di Indonesia Disini Ada MAP Atau Mutual Agreement Procedure Dimana Disini Adalah Prosedur Administratif Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dari Negara Mitra P3B Apabila Terjadi Sengketa Sengketa Makanya Kalau Kamu Cek Di P3B Pasal Pasal Terakhir Itu Ada Hasil Atau Ada Alternatif Yang Bisa Dilakukan Apabila Terjadi Terjadi Persengketaan Kemudian Ada Advanced Pricing Agreement Apa Kalau Ini Perjanjian Tertulis Antara DJP Dengan Otoritas Pajak DJP Lain Sebagaimana Yang Disebutkan Di Undang-Undang PPH Pasal 18 Maksudnya Misalkan Apakah Metode Yang Diakui Itu Semuanya Atau Sebagiannya Kemudian Ada Tambahan Kondisi Yang Harus Dipenuhi Untuk Memilih Salah Satu Metode Dan Lain Sebagainya Manfaatnya Adalah Ini Memberikan Kepastian WP Atas Perhitungan Jadi Misalkan Dia pakai Kita kan pakai OECD Guidelines WP Sudah Memenuhi Menggunakan Metode Ini Dengan Alasan Ini Ini Ternyata DJP Tidak Merestui Itu Tapi Ketika Ditanya Apa Dasarnya Belum Disetakati Nah Itu Sering Terjadi Makanya Dengan Adanya Apa Atau Advanced Pricing Agreement Antara Dua Negara Maka Bisa Memberikan Kepastian Mengenai Perhitungan Harga Transaksi Kemudian Memberikan Kepastian Juga Tentang Kewajiban Apa Aja Yang Berkaitan Yang Harus Ditenuhi Dalam Transfer Pricing Ketiga Tentu Mengurangi Biaya Pada Saat Diaudit Karena Ketika Diaudit Harus Menjelaskan Lagi Kaudit Tapi Kalau Ada Dokumen Resmi Dari Pajak Maka Sudah Aman Audit Tidak Mempunyai Kewajiban Untuk Memeriksa Lebih Lanjut Dan Wajib Pajak Tidak Perlu Menjelaskan Lebih Lanjut Dan Yang Keempat Ini Yang Paling Penting Yaitu Mencegah Praktik Transfer Pricing Yang Tidak Benar Dan Semata-mata Hanya Untuk Menghindari Pajak Transfer Pricing Boleh Dilakukan Asalkan Menggunakan Metode Yang Benar Pemilihan Metode Yang Tidak Dibuat-buat Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Dengan Dokumen-dokumen Yang Tadi Sudah Disebutkan Seperti Itu Berikut Adalah Materi Yang Disampaikan Mengenai Transfer Pricing Apabila Ada Pertanyaan Yang Dirasat Penuh Ditanyakan Atau Yang Menginginkan Poin Khusus Kelas Saya Bisa Dibuka Dari Bab Yang Kesebelas Halaman 153 Sampai Halaman 100 Berapa 70 72 Untuk Apabila Ada pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Materi Sekian Materi Yang Bisa Disampaikan Terima Kasih Semoga Bisa Dipahami Dengan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.